Intro Aksi jet tempur lanut Rosmin Nuryadin turunkan paksa pesawat kargo asing Dikutip dari detiknews.com Dua pesawat tempur F-16 dari skadron udara 16 lanut Rosmin Nuryadin Pekanbaru berhasil menurunkan paksa pesawat kargo asing Boeing 777 di badara internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau Pesawat tersebut disuruh turun karena masuk wilayah udara Indonesia secara ilegal Atas aksinya itu, lanut Rosmin Nuryadin diusulkan untuk Sudirman Awards 2023 Aksi penurunan paksa pesawat kargo ini dilakukan pada hari Senin 14 Januari 2019 Berawal dari laporan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 3 Medan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional tentang adanya pesawat unscheduled tanpa flight clearance yang akan memasuki wilayah udara nasional Setelah menerima laporan itu, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional saat itu Marsda TNI Imran Bayidirus melaporkan kepada Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Dia melaporkan tentang pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing Saat itu, Panglima langsung memerintahkan Pangko Hanud Nas untuk memforcedown atau menurunkan paksa pesawat asing tersebut Selanjutnya, dua pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis F-16 dari Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Bekanbaru dengan callsign Rider Flight melakukan identifikasi visual Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyergapan terhadap pesawat asing B777 ET AVN setelah melakukan komunikasi dengan frekuensi darurat Pesawat kargo tersebut dioperasikan oleh Ethiopian Air Pesawat masuk ke wilayah RI tanpa izin itu kemudian mendarat di Batam TNI menyebut, pesawat kargo jenis Boeing 777 dengan nomor registrasi ET AVN berasal bertolak dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia Pesawat itu menuju ke Hong Kong Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!